Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayub Nurhadi Owner dari Syrabi Solo Nganya Marlinda Sampian punya berapa cabang ya? Untuk cabang sendiri ada 30 saat ini ya Tapi itu yang 5 pribadi 5 pribadi jarang sendiri Sisanya? Sisanya itu franchise mas Mitra gitu ya Soalnya kan kita buka kemitraan juga Oke ini buat teman-teman yang masih bingung Masih nganggur nih gak usah bingung-bingung ya Ini ada ID Business 2022 nih Syrabi Solo Dikasih resepnya dari masternya langsung ya Oke Ini kita mau bikin berapa banyak mas? Ini untuk belajar saja setengah kilo mas Setengah kilo ya Bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya pertama Tepung beras ya mas? Tepung beras oke ya Ini yang intinya ya? Intinya ini ya? Sama ini Santan kara pakainya Santannya Berapa santannya satu? Santannya tiga berarti Tiga? Tiga Tiga kemasan kecil-kecil Oke ukuran segini ya Iya Apa lagi mas? Kemudian buat pengembang Kermipan Kermipan Satu saset Soda kue Soda kue Secukupnya ya Secukupnya saja Ini ada telur, ayam satu Iya Terus gula merah Iya Terus ini apa mas? Ini buat pemanis saja Pemanis Ini namanya apa? Ini apa ya? Sejenis apa sih ini? Sejenis buat pemanis gitu mas Pemanis makanan Mereknya kadang di setiap daerah itu beda Beda-beda ya Ada Raja Tawon Ada ini Tarik tebu Tarik tebu Oke Ini apanya? Panili Panili Oke Terus disini ada air ya Ada air Ini air kurang berapa nih mas? 290 Oke siap Nah udah siap semua bahannya Sekarang kita bikin ya Ini kita intip resepnya nih Oke Ya mas Pertama apa dulu nih? Pertama air ya mas ya? Masukkan Masukkan Lalu Gula pasir Gula pasir Ini gula pasir Tiga sendok Tiga sendok makan Ini tiga sendok ya Tiga sendok Satu Dua Tiga Tiga Oke Oke Lalu kita masukkan Vermipan mas Vermipan mas Vermipan nya sedikit aja ya Sedikit aja Kurang lebih segini Oke siap Masuk Jadi resepnya ini Dibongkar bener-bener ya mas ya? Iya siap Gak ada yang ditutup-tutupin ya? Gak ada insya Allah Langsung diaduk berarti ya? Pokoknya sampai Ini larut semua ya mas Oh biar larut Iya Iya Nawannya udah ya? Iya Ini udah Selanjutnya apa lagi nih? Lalu Kita masukkan Ininya mas Tepung berasnya Tepung beras Tapi setengah dulu Setengah dulu ya Langsung semua Kenapa kalau langsung semua? Kalau langsung semua Nanti diaduk Gak kalis mas Gak kalis Jadi Sedikit-sedikit Supaya kalis Kita masukin Setengah dulu Oke siap Langsung diaduk apa? Masukin bubuk lagi? Langsung diaduk Langsung diaduk Terbuka banget ya mas ya? Siap Sampai ini Usahanya apa aja ya mas? Serabi doang Ada lagi mas Ada lagi? Ada ya Tiga lah Kurang lebih tiga Usaha ya Yang pertama Serabi ini Ini intinya ini ya? Ya intinya ini Sudah 30 sabang ya Terus? Ada cilok kuah Cilok kuah juga? Ada Cilok kuah berapa? Cilok kuah baru satu Baru satu Baru mulai gitu ya? Baru mulai ya Selain itu apa lagi? Ada ikan asep juga Ikan asep Gimana juga mas? Usaha rumahan Usaha rumahan? Ya Waduh Boleh dong nanti Kapan-kapan diintip nih? Monggo Bisa mas Iya Boleh lah Ikan apa aja tuh mas? Banyak? Banyak Ikan laut mas Di asep gitu? Di asep Dipindang Kemudian Presto juga Ada bandeng Ini dimasukin ya Yang setengahnya Lalu aduk lagi gitu Aduk lagi Sampai kalis Ini kayaknya kentel banget mas ya Kentel mas Ini kayak gini Nggak ditambahin air lagi Enggak Emang Kayak gini Ini nanti sampai kalis nih Sampai kalis Sabar ya Harus sabar Pakai perasaan Kalau nggak kalis Ntar serabinya Ini mas Pantet Pantet Kurang ngembang Ini kayak gini udah kalis belum? Udah Ini udah kalis Selanjutnya Telurnya masuk mas Kalau udah kayak gini Satu putir Oke siap Kalau kebanyakan juga Nggak enak Nggak enak Udah ada ukurannya Ya ukurannya Per setengah kilo Satu putir Kita aduk lagi Sampai merata Nah sekarang udah Kelihatan lembut ya mas Ya udah Ini udah dicampur telur Setelah ini gimana mas? Setelah ini tinggal Kita diamkan mas Kurang lebih Satu jam setengah Ih lama ya? Iya Untuk proses pengembangan sih Supaya ngembang Ini kayak gini udah nih Berarti nih? Ini udah Tinggal kita tutup Diamkan Nutupnya sampai rapet Sampai Satu jam setengah Satu jam setengah Jadi mau ukuran banyak Sedikit sama? Sama Sama aja Satu jam setengah Ini air biasa Mau kita rebus mas Buat santannya Buat santan Ini nanti yang dicampur Santan kara ini ya? Iya Dikasih apa itu? Apa? Pandan Dua helai Pandan Dua helai Iya Ini udah mendidih airnya ya? Air udah mendidih Selanjutnya kita bikin Santan mas Santannya ada dua ya Santan encer Iya Sama santan kental Oh harus dua santannya ya? Dua harus dua Jadi ini pakai ini? Santan kara ya? Iya pakai santan kara Dicampur sama air mendidih Iya Kita bikin yang Kental dulu ya mas Yang kental Iya Oke Kita masukkan Semuanya nih? Iya Oke semuanya Jadi santan kental sama encer dibisah gitu ya? Bisa Tempatnya beda Gula pasirnya 4 sendok Nanti ini dicampur sama air gak? Dicampur sama air Cuman dia agak kental doang gitu ya? Iya 4 sendok 4 sendok Iya Lalu air ininya Air panasnya Kurang lebih 400 mas 400 mili Ini 400 400 mili oke sih Iya masukin Oke Aduk ya mas ya? Aduk Nanti kita kasih Apa ini? Oh yang tadi ini? Yang tadi Kemanis ya? Kemanis sama vanili ya Kemanisnya sedikit aja mas Oh dikit aja Iya Kalau banyak-banyak kemanisan Kemanisan malah kurang Bagus Ini vanili Supaya wangi juga sama Sedikit saja Ini Berarti sepewangnya nih? Tapi emang iya sih Udah mulai harum gitu Iya Mungkin dari ini ya Dari daun pandannya itu ya? Iya daun pandan juga Segini ya Sedikit saja Udah nih? Udah Yang ini udah Tinggal bikin santan yang encernya ya? Yang encer Ini kita bikin santan yang encer ya mas Oh ini sisanya buat santan encer Sisanya buat santan encer Semua Ini tinggal dituang dong nih Iya Santanya Pandanya kita singkirin saja Udah ini sih ya? Kita aromanya saja ya Ada aromanya aja Iya ininya buang Oke Masuk Oke Oke Dua wadah kecil ya? Kita masukkan garam Iya garam Satu sendok saja Oke Langsung aduk Sama vanili Oh vanili lagi? Berarti campurnya garam sama vanili sedikit Sedikit Kalau Pemanisnya enggak? Enggak Yang ini enggak Enggak pakai Pemanis di yang kental aja ya? Iya Kita aduk sampai larut ya Sampai rata Nah nanti ini yang santan ini Buat masukin ke donat Oh di donat sih ini Dicampurin Iya Kita buka Nah ini udah mengembang ya Langsung dicampur sama santan yang encer ya mas Iya Tapi kita kasih gula lagi mas 4 sendok Iya Jadi ada gula Ada pemanis ya? Biar tambah Pemanis Seperti masa yang gala Iya amin Tadi berapa sendok? 4 4 sendok juga Dan kasih ini Soda kue ya Soda kue Soda kue nya berapa sendok? Sedikit mas Ngambilnya pakai ini ya Pakai ujungnya ya mas Pakai ujungnya ya Kurang lebih seginilah Oke siap Lalu santan yang tadi Mencer ya Jangan ketuker ya mas ya Jangan ketuker ya mas ya Jangan ketuker ya mas ya Soalnya ngedap sih ya Soalnya ngedap sih ya Ngedap Oke kita masukkan Langsung Ini nyampulnya harus nunggu adem ya mas ya Jangan panas-panas Jangan panas-panas Alasannya apa? Nanti Vermipan nya malah Nggak ini mas Nggak berfungsi gitu Nggak ngembang jadinya Nggak ngembang jadinya Kita aduk Aduk Setelah aduk udah siap semua nih Tinggal bikin serabinya Tinggal bikin serabinya Jadi ini setelah Tersampur rata kayak gini mas ya Ini kita diamkan lagi Satu jam atau setengah jam Jadi lumayan lam Iya prosesnya lumayan Di dua kali didiamkan mas Setelah itu baru bisa dicetak ya Iya Ini kalau Apa itu namanya tuh Sangan apa mas? Sangan wajan Sangan wajan ya Itu nggak pakai minyak ya? Nggak Kita pakainya kemiri mas Kemiri? Kemiri di sangrai Di sangrai Iya Yang disini Nanti buat ngolesin mas Iya Kemirinya mana? Ini udah didalamnya Oh gitu Iya Ini cuma kemiri sangrai-an aja Kayak gitu Terus di bebek ya Biar halus kayak gitu ya Terus Ditaro Musap-musap ntar Iya Ngaruh gitu ya Ngaruh Supaya nggak lengket Termasuk rahasia yang dibongkar ya mas Keren saya dalamnya biasa dong Nggak ada kemiri-nya Iya Ini kalau orang yang ketahuman Bisa pusat beribasin dong ya Iya padahal Kadang ngaruhnya Iya Ngaruhnya Udah jadi mas? Iya ini udah jadi Siap cetak Sudah didiamkan Udah siap Tengok cetak ya mas Iya Nunggu Wajahnya panas Nunggu ini panas dulu Iya ininya panas Siap-siap ini ya mas ya? Masukin Masukin Jadi pertama yang encer dulu nih? Iya Pertama Adonan Yang encer dulu ya Lalu Santan Santan ya Santan Ini berarti ini yang adonan Iya Itu yang santan kental Santan kental Betul Ini berarti Kayak Sangang kompol ini yang Nggak dipakai yang di rumah ini ya? Iya ini yang di rumah Tutupnya kayaknya nggak ada dua nih? Harusnya ada semua kan? Harusnya ada Cuma ini kan Yang ada di rumah cuma ini Semuanya di pangkalan ya mas ya? Iya di pangkalan semua Jadi tutupnya kurang Kalau yang Franchise paling jauh kemana? Franchise paling jauh Surabaya Surabaya ada? Jakarta ada Kalau masnya serabunya ada berapa varian sih? Berarti sekitar 8 8 ya? Iya Rasanya banyak Banyak Ada coklat, keju, kacang, strawberry, melon Ini kalau ada rasa ditaruh sini ya? Iya kalau ada rasa pas kayak gini Di tengah-tengahnya kasih misal coklat Atau keju gitu Atau Nangka gitu Nangka bisa kacang Sesuai selera Nah udah jadi ini mas? Iya ini udah jadi Ini udah mateng Seperti ini ya Serabi Solo nih Kenapa sih namanya Serabi Solo? Ini khas Solo soalnya mas Langsung dilap lagi Terus dituang lagi Dituang lagi Iya Setiap satu kali Ngedonin gitu Satu kali nyetak Dilap lagi mas Supaya gak lengket Ini berarti rasa ori ya? Itu ori Original Ini kalau di tempat jualan gini aja Apa gimana? Dilipat pakai daun berarti Daun apa? Daun pisang Daun pisang Iya Dilipat berarti gini ya? Iya Ini dilepet Nah digulung kayak gitu Terus kasih daun pisang ya? Oke Menarik gitu ya? Ini mah Yang penting udah jadi Iya Ini buat praktek saja Praktek Ini mah teman 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 Ini serabi solonya Udah jadi ya Ini seperti ini Serabi Solo Buatan Masternya langsung nih Mas Ayu Mas Ya Kalau ini yang tadi kita bikin Motornya berapa? Ini sekitar 50-an mas 50 ribu Ya Biasanya kalau bahan segini bisa jadi uang berapa mas? Bisa jadi 120-an 120-an? Ya Itu omsetnya apa untungnya? Itu omset berarti Omset ya? Omset Berarti masih dapat untung 70 ribu ya? Iya Masih dapat 70 ribuan Kalau serabinya nih dijual berapaan ke satunya nih? Ini 2000-an mas Satu piece-nya 2000 Kadang yang pakai topping gitu ya 2500 juga Bisa lah masih masuk di pasaran Pakai topping ya? Iya pakai topping 2000 itu yang original Ini aja ya buat teman teman Mungkin pemula gitu ya mas ya? Yang pengen memulai usaha Mulai aja lah Soalnya kalau masih di pikiran aja itu Pasti ini mas cuma jadi angan-angan ya? Angan-angan Tapi kalau kita berani mencoba Nanti kita lebih tahu Oh ternyata usaha itu kayak gini Kalaupun ada yang kurang nanti kita bisa Inilah bisa memperbaiki Dan ada kemungkinan sukses Daripada angan-angan gak ada kemungkinan itu Dulu waktu sampai awal-awal mulai usaha gimana mas? Rasanya? Ya pertama ragu pasti ada ya mas ya Cuma kan kita harus berani gitu Kan ciri-cirinya orang sukses sama Yang gak sukses bedanya di satu itu Kita sama-sama ragu Sama-sama takut gagal Tapi yang apa sukses itu Walaupun ragu Walaupun apa Berani melangkah Beda sama orang gagal Ragu sedikit Gak berani melangkah Kayak gitu Usaha itu kepastian mas Usaha itu pasti sukses Pasti berhasil lah Asal kita mau membayar Itu apa Membayar prosesnya Melalui prosesnya itu harus berani Pahit manisnya dijalani ya mas? Iya pahit manisnya dijalani Sampai berpikirnya positif ya mas ya? Positif Harus positif mas Jadi enaknya orang usaha kan gitu ya Apa Kalau usaha satu udah lancar Kita percayain ke karyawan Buka jabang lagi Lah nanti kalau Ada tiga jabang Bisa berjalan sendiri-sendiri Autopilot gitu Kita bisa Financial freedom mas Maksudnya Tanpa kerja pun Udah ada Pemasukan gitu mas Samen kok Bahasannya enak banget ya mas Samen hasilnya terakhir Berarti saya S1 mas Sarjana Tapi lebih memilih usaha gitu Lebih memilih usaha Karena saya lihat Potensinya Peluangnya lebih besar Saya Pokoknya Tujuannya ya Satu mas Saya pengen financial freedom Pengen bebas secara keuangan Saya gak mau lagi Nanti ya Jadi saya punya gambaran Sepuluh tahun Dua puluh tahun ke depan Saya pengen seperti apa Saya pengen financial freedom Saya pengen di rumah Menikmati waktu Dengan keluarga ya Tapi gak terbebankan Masalah ekonomi Karena ekonomi Udah ada yang Mencarikan Dari karyawan-karyawan tersebut Dimulai dari sekarang Dimulai dari sekarang Kan prosesnya panjang tuh mas Sampai berpuluh-puluh tahun Jangan sampai umur disiasiakan Iya jangan sampai Tersiasiakan Masa muda ini harus kita Gunakan sebaik-baiknya lah Ini lah contoh anak muda Yang penuh semangat Amin 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 mas Tawas tuh gosong gak tuh Enggak ya Pas ya Kayak cantik banget nih Set Oke sip Sampai jumpa di video